Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Adesuryaman membuka forum konsultasi publik atau FKP Mall Pelayanan Publik MPP di Hotel Agusta Palabuhan Ratu Rabu 3 April 2024 Sekda Adesuryaman menjelaskan pentingnya pendirian Mall Pelayanan Publik atau MPP di setiap daerah sebagai tuntutan regulasi terkait investasi Lebih jauh Sekda memaparkan di seluruh Indonesia terdapat 153 kabupaten atau kota yang telah melaksanakan Mall Pelayanan satu di antaranya, Jawa Barat dengan jumlah 14 kabupaten maupun kota Sekda menyampaikan tujuan kehadiran Mall Pelayanan Publik untuk memberi kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan selain itu untuk meningkatkan daya saing global Sekda meminta Mall Pelayanan di Kabupaten dapat dilaksanakan secara offline maupun online sehingga wilayah-wilayah terpencil dapat mengakses pelayanan itu dengan sebaiknya mungkin Kepala DPMTSP Kabupaten Sukabumi Ali Iskandar menambahkan Mall Pelayanan Publik atau MPP menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang mengedepankan pola kolaborasi antara berbagai unit pelayanan baik pelayanan pemerintah maupun instansi vertikal terkait Mall Pelayanan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan dan memenuhi kenyamanan pemohon dalam mendapatkan pelayanan publik Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Hotel Agusta, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Tim Peliput melaporkan